hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya sahabat jambor disini kita akan ngobrol tentang kejadian yang meresahkan warga ya yang kejadian yang kemarin yang ngebugin Ustad Muni yang dipaniklah kita langsung saja Pak tanya kepada orang yang berada di Panekelang sepuhnya Panekelang ya Indonesia sepuhnya Panekelang Papian selamat malam selamat malam juga Pak Dukri gimana tanggapan papian tentang kejadian kemarin yang viral dan sempat meresahkan di warga Panekelang ini dengan bahasa kita sendiri aja biar enak ngobrolnya oke kan itu sangat ribut tuh Ustadz ngebugin kan seharusnya ada kepalanya itu toko masyarakat bahwa dari kepolisian selesaikan tempat tersebut datangilah kantor tersebut kantor si bank kelilingnya itu ini makan saya yang beredar di media sosial dimana-mana katanya kalau ada bank keliling tangkap ada bank keliling ringkus bank keliling bubarkan semua yang namanya bank keliling bubarkan bahkan saya dengar selentingan imbasnya juga ke kooperasi yang dikatakan bank emuk kan apa salahnya kita kita kan tidak punya salah saya sebagai yang kerja di kooperasi yang dikatakan bank emuk ya saya merasa tidak senang karena ada disini ada isu bukan isu jadi tindakan mereka itu terlalu sewena-wena menurut saya contohnya daerah sini kemarin di daerah Cijolong tuh Cijolong Cisata ya Cisata disini katanya kantornya ada yang berkabrik ya kan ada yang ditangkap apa salah mereka gitu kecuali maaf nih ya teman-teman kecuali di antara mereka ada ada yang ikut-ikutan juga ada yang ikut-ikut campur baru ini makan ya kalau kata saya mah udah sih kasihan gitu yang di cabang-cabangnya itu nggak usah di nggak usah ditutup nggak usah di provokasikan kan kasihan selesaikan aja masalah yang ada di paneglang gitu Pak Jopi begini tahu tanggapan Pak Jopi sendiri yang kerja di luar daerah kalau misalkan di seperti itu kan tanggapan saya kan sama-sama mencari nafkah ya kalau menurut saya ada banyak juga sebabnya tanggapan saya salah yang salah itu bukan pihak dari kepolisiannya ataupun masyarakatnya tapi ada pihak ketiga iya itu ormas tuh iya yang jadi kompor soalnya kan kalau misalkan itu bisa diobrolkan dengan cara baik-baik kan orang Sunda juga pasti merantau ke lampu atau Batak atau kemana nah itu Pak Jopri jadi yang saya takutkan kan disini si pemasalahnya itu dua faktor ya orang Sundanya si Ustadz orang Batak orang Bangkelinya itu katanya orang Batak katanya nih ya saya nggak tahu teman-teman katanya cuman yang saya takutkan dari kejadian kemarin semua Bangkelin diringkul semua kantor Bangkelin dihancurkan atau gimana dilabrakan kasihan mereka tidak ada salah ya kalau menurut saya harusnya diselesaikan di cabang tersebut nah jangan memicu kemana-mana nih maaf saya tidak menyalakan ormas yang lain contohnya gini ini si ormas harusnya bisa menengahi jangan jadi provokasi Pak Jopri Iya bener-bener ada pun misalkan di cabang-cabang lain nggak usah katanya tutup kita bisa selesain secara baik-baik kita ambil ketuanya kita rembukan ketua RT toko masyarakat kan ya ke powerless yang terdekat kita samperin ke misalkan ke cabang yang disisata kita kasih paham aja kasih peringatan nih kan kemarin ada kejadian misalkan di Paneglang nah kalau tidak mau ini si kantor ini ditutup dua berkabrik maka tolong jangan mencontoh yang di daerah Paneglang ya menjadilah Bangkelin yang baik yang sopan dan ramah jangan ada paksaan atau ribut bila mana kita sudah mengasih tahu seperti itu mereka melanggar baru kita disitu bertindak juga sama hanya yang di Paneglang ini makan semua kena imbas yang saya enggak anak itu kan Bang Emok juga jadi kena imbas apa salahnya kan kenapa saya ngomong kayak gini di daerah Lebak ada Bang Emok nggak tahu koperasi mana itu yang disetop sama Ormas BPKB ini saya sebut ya Ormas BPKB seharusnya mereka itu harus tahu dulu masalahnya apa jangan takkan stop nih dipikir menurut saya ini Pak Jopi ya 80% 80% anggota Ormas istri-istrinya itu pasti pinjem ke koperasi atau ke Bangkelin pasti banyak betul nggak betul 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 salah juga itu Ormas jadi eh gimana ya jadi teman-teman kan Ormas itu kan pastikan organisasi masyarakat di minum sponsor tanpa bayaran organisasi masyarakat ya kalau menurut saya jadi pembantu untuk masyarakat gitu harus mengedukas mengidupi kasih apa sih ngedo apa ya jadi inspirasi lah inspirasi gitu kan intinya buat kan masyarakat ada yang pintar ada yang enggak pintar gitu kan masyarakat yang tua jadi jadi Ormas itu harus bisa ngedepanin gitu kan Wah ya buat apa ada Ormas kalau untuk mengubrak-abrik rejeki orang lain kita yang kasihan gitu mereka tidak salah iya mereka tidak salah emang teman-teman disini sekali lagi saya tidak menyalahkan Ormas BPKB atau apa atau Ormas apapun itu cuman gini kan mereka disini cari nafkah cari rejeki nah kan Bapak kan bisa rasa kasih sendiri anak Bapak merantau di negeri orang kan jadi petugas lesing kan pasti ada jadi petugas ini kalau misalkan anak Bapak diubrak-abrik seperti itu yang tidak bersalah apa tanggapan kalian terhadap anak sendiri tulis di kolom komentar ya guys ya jadi cukup kita jangan ikut campur jangan bergembor-gembor jangan jadi kompor jangan jadi api di negara sendiri nah kita harus bisa menjadi air yang membuat memadamkan memadamkan Adam tentram damai kembali sehingga saat dua adat ini dua suku suku namanya ya adat Sunda sama adat Batak maaf ya karena yang saya tahu Batak yang kena masalah kemarin jadi supaya tidak hancur nih sekarang aja di media sosial pihak Batak atau daerah lain lah yang keluarganya merantau ke daerah Sunda mereka menghancam kalau ada orang Sunda yang merantau ke daerah Kalimantan Solosi ataupun itu maka mereka harus diusir secara paksa nah gimana kita itu gimana kalau mati tuh kan kan beraya kita bisa rebut di antar wilayah tidak ada kedamaian kalau kita menyelesaikan masalah tersebut secara brutal ini saya peringatkan kepada anak-anak muda ini kebanyakan Pak Jupri anak-anak muda ini anak-anak muda sekarang ini jadi kompor yang yang sok-sok jagoan yang tidak tahu apa masalahnya mereka ikut-ikutan mimbrung gitu itu yang saya tidak suka dari yang dari kejadian kemarin itu kan soalnya tidak tidak mikir panjang ya mereka harus ya mikir panjang kedepannya seperti apa wah kalau kita begini-begini nanti dampaknya kan kita beda suku suku Batak sama suku Sunda kan jadi organisasi itu kan tadi kan 80% itu istrinya itu kan pinjam dari lembaga ya misalkan dari bank keliling dari bank emok dan yang lainnya itu dia itu me apa namanya mereka memanfaatkan situasi untuk dirinya sendiri sehingga mereka tidak mau bayar ke kooperasi atau bank yang lain nah ini jadi dampaknya seperti ini teman-teman jadi bagi kalian atau ibu-ibu yang lain yang punya hutang ke kooperasi ke bank apa jangan jangan terkecoh oleh kejadian yang kemarin itu kejadiannya personal bukan keseluruhan karena hutang itu harus dibayar bener gak iya yang namanya hutang harus dibayar ini gini cara logikanya ada yang bilang semenjak ada kooperasi semenjak ada bank keliling di kampung jadi resah ketika tidak ada mereka di kampung damai-damai saja menurut saya itu bohong karena gini kalau kata orang Sunda pangabutumat teka rasakan ku batur nah ketika kita butuh ya kita pinjem ke saudara buat beli misalkan buat beli motor buat beli ini buat beli itu belum tentu mereka akan pinjemin ya kan buat makan buat modal usaha belum tentu mereka bisa pinjemin kepada teman belum tentu bukannya berarti kita punya saudara atau teman-teman yang jahat yang tidak baik cuman kan untuk hal sebesar itu mereka belum tentu bisa membantu kita nah dengan adanya kooperasi dengan adanya bank keliling yang seperti ini kita bisa membantu warga-warga kita yang kesusahan dalam segi modal ada pun misalkan ada pun gini riba masalah katanya riba segala gini lah meresahkan karena orang karena ada kooperasi orang melakukan segala hal nah kembali lagi kepada diri kita sendiri kita kooperasi nih saya yang kerja di kooperasi ya teman-teman saya mereka ada pepoksinya masing-masing dan tidak memaksakan si anggota tersebut si ibu-ibu tersebut untuk meminjamkan kita mah hanya sebagai menawarkan apakah perlu modal jika perlu emang gak minjam jika tidak perlu ya gak usah ya kan sedangkan kooperasi yang kita jalan ini ini kooperasi syariah maaf nih jadi saya agak tersinggung karena kejadian kemarin jadi imbasnya kemana-mana gitu saya aja sebagai pekerja sampai saya takutnya gini semua kooperasi dihentikan semua segala bank emak diberhentikan mereka pasti disitu akan ada tutup kantor nah apalagi kami sebagai perantau yang kerja gimana kami cara menghidupi keluarga kami jika pekerjaan kami ditutup jadi kalian semua itu harus memahami inti masalahnya apa kejadiannya dimana janganlah maksudnya dibawa-bawa ke yang lain gitu ya iya jadi ngerambit kemana-mana merusak rejek ke orang lain itu jadi yang gak salah disalah-salah nah itu Pak Jukri jadi ada pun misalkan kita gak mau ada kooperasi atau bank yang ecek-ecek yang gak jelas asal-usulnya nah disini kita harus bisa si toko masyarakat atau aparat desa harus bisa pikir selanjutnya nih kalau mau seperti itu misalkan contoh kooperasi saya nih kooperasi Sari A, BMI ya misalkan pengen masuk ke daerah sini ya harusnya cerdas si kepala desanya itu tanyakan ini kooperasi legal atau ilegal mana surat-suratnya mana tanda buktinya mana misalkan saya gak tau surat apa itu ya maksudnya tanda bukti kooperasi ini sudah direstui oleh negara nah kalau mau seperti itu kalau mau saya jernih kan intinya harus sopan harus ada perizinan nah itu tapi saya gak tau nih bank keliling itu ada perizinan atau tidak tuh papian coba cuman itu Pak Jukri yang saya sayangi dari bank keliling ya menurut saya tidak ada perizinan cuman itu yang disayangkan tuh langsung masuk-masuk aja tapi gak tau ya tapi kalau gak ada perizinan gak mungkin mereka membangun kantor di daerah tersebut kalau gak ada perizinan cuman mungkin mereka izinnya hanya sebatas RT cuman seperti itu tidak ke menggunakan surat ke lurah gitu ke desa gitu ya ke desa tertentu ya ya dan tidak jelas asal-usulnya kan kalau kooperasi kita kan disini jelas asal-usulnya mau nanyain kantor pusat ada di Tangerang mau nanyain surat apa ada SK nya ada segala macam kita mau ada jadi kita disini merasa dirugikan gitu gara-gara kejadian kemarin kejadian kemarin karena apa karena imbasnya maksudnya ya tadi itu yang membuat semua dirugikan itu menurut saya ponco-konco yang dibawa itu Pak Jupi si pengompor si pihak ketiganya itu ya itu pihak ketiga pengompor masyarakatnya yang tidak tahu menang saya akui ya kerja baik maksudnya niatnya baik pengen membuat masyarakat damai tentera cuman kan tadi caranya yang salah saya tegaskan kepada ketua ormasnya itu harus bisa menaungi atau memberi himbawan kepada bawahannya janganlah terlalu berprovokasi kita harus cari tahu dulu inti permasalahannya biar masalah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik iya itu harus seperti itu ini mah orang kasian gak jauh-jauh kerja dari Kalimantan selalu sih kesini kantornya nurak abri padahal yang bermasalah di daerah Pandeglang saya mah tidak melarang terserah mau misalkan dihapuskan di kampung ini Bang Keliling ya terserah cuman dengan cara baik-baik jangan seperti ini sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedua belah pihak suku Zuna dan suku suku Batak tadi Pak Jupri pertanyaan yang keberapa ini ketiga ya ketiga tadi kan kedua ketiga intinya nih inti permasalahannya itu pertamanya itu tuh papian gimana tuh jadi bisa menimbulkan pengeroyokan dalam satu sepuh gitu ustad muhi yang ada di Pandeglang untuk itu intinya itu saya saya dengar itu kejadiannya itu tim bukan tim ya apa namanya pihak Bang Keliling itu mabok katanya di tengah jalan mabok pas maghrib terus di klaksonin tuh sama ustad ya anaknya ustad muhi terus gak iya terjadi hal ribut jadi si banknya itu si Bang Kelilingnya itu gak terima gitu turun dari mobil ustad muhi langsung dikeroyok sama berapa ya sama lima orang atau enam itu timbulnya pengkeroyokan itu di ustad ya itu sih yang saya sayangkan maksudnya ya tadi itu kan seharusnya juga nih kembali lagi ke suku Batak maaf ya maksudnya kita kan beda agama ya maksudnya kan pasti ada yang beri agama beda agama beda suku kita juga harus seharusnya kita harus bersikap toleransi ya tapi mungkin Pak Jopri itu karena efek obat atau apapun itu mungkin mereka sehingga mereka melakukan tindakan hal tersebut mungkin ada efeknya juga yang menjadi keributan itu karena atau mereka mabok lah cuman yang saya sayangkan itu dampaknya jadi membesar iya jadi kemana-mana gitu kasihan saya kasihan kasihan ke orang Sunda kasihan ke orang Batak orang Batak jauh-jauh dari sini merantau kan juga berat abri menang ongkos itu datang kesana diusir diusir pihak orang kita orang Sunda merantau kesana bikin kesalahan sedikit aja diusir secara paksa yang bikinnya satu misalkan ya di daerah sana misalkan orang Sunda tapi yang diusir semua Sunda yang ada disana kesini pasti kita sakit hati nah dari kejadian tersebut kita harus bisa menangkapinya secara baik-baik ya emang saya juga merasa jengkel ya terhadap si pelaku itu yang telah mengebuki seorang ustad maksudnya merasa geram saya juga tapi kan dari sisi hal lain kita juga harus tahu dulu inti permasalahannya seperti apa jangan langsung pasang gebor-gebor cegat sini cegat situ diperhentikan asal tutup ya kan semua juga harus ada proses termasuk kewiat polisian juga harus bisa menangai dengan cara bijak gitu ya juga sih boyang dari saya jadi semuanya kita harus apa ya lakukan dengan cara benar cara baik kalau mau menjas orang itu harus tahu dulu permasalahannya apa jangan asal tuduh jangan asal hantam aja kasihan akhirnya kan kini berantakan jadi ya ini yang saya takutkan pasti kedepannya dua dua suku ini Sunda sama Batak ini takutnya ribut gitu iya benar bentar gue lah ya bisa jadi ribut soalnya mereka tidak terima yang tidak bersalah disalahkan gitu padahal satu orang doang kan ngerempetnya ke kita-kita juga ya iya kita rugi kita sebagai bank operasi bukan bank ya operasi merasa kena imbasnya juga karena ya dibawa-bawa kita juga kan oleh Ormas tersebut saya ngomong Ormas kayak gini karena ada kejadian juga saya lihat dari media sosial daerah Lebak tuh kasihan kan orang diusir secara paksa mau nagihin utang sedangkan mungkin ya mungkin Pak Jupri istrinya sendiri yang ngambil ke kooperasi yang punya utang istri Ormas sendiri jadi anda jangan bukan anda ya untuk kalian semua jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan kesempitan seperti ini kasihan lah berpikir secara jernih kita ini apa ya hidup di negara yang berdasarkan Pancasila maksudnya kan iya dengan Pancasila iya kita harus punya sikap toleransi maupun beda agama beda suku jangan asal mengebu-gebu kalau kata Sundama asaing pengkumahan abaye jadi lah gitu bener tuh Pak Jupri bener-bener jadi orangnya lain semata-mata ngabela orang Batak atau bank lainnya cuman jadi kan orang sebagai pekerja kooperasi kan gimana tau rasanya di lapang kayak gimana rasanya ah banyak lah pahit panisnya di lapang seperti apa cari kerjaan susah jadi kasihan ya saya tegasan kepada teman-teman semua selesaikan lah masalah itu dengan cara bijak dan baik jangan merebet kemana-mana termasuk bawahan-bawahan oknum ormas-ormas itu tersebut ya jangan bikin status yang tidak-tidak menambah-nambahkan kata-kata yang tidak-tidak di media sosial ya jangan itu akan menimbulkan suatu pemecahan adu domba nanti masuknya apalagi di bulan puasa teman-teman ya saya rasa sih cukup cuman itu tanggapan saya mengenai kejadian kemarin semoga aja Pak Jupri kedepannya tidaklah tidaklah sampai apa ya antar dua suku ini pecah ya bisa damai kembali bisa dirembungan kembali dan ya dan saling merangkul satu sama lain kan kita sama-sama mencari nafkah maksudnya ya termasuk ormas kalau ingin apa bertindak ya harus dengan cara bijak pikir-pikir dulu tolong kasih tahu kebawahannya cara menanggapi masalah itu harus dengan seperti apa jangan asal langsung bodak-bodak aja jadi kasihan itu aja sih dari saya terima kasih Pak Jupri oke terima kasih Pak Pian atas obrolannya ya teman-temannya simak obrolannya jadi diambil positifnya jadi jangan main main hakim sendiri jangan bermain hakim sendiri iya betul jadikan jangan memutus rejeki orang lain intinya cukup dari saya mungkin itu saja ya yang dapat diobrolkan di malam ini kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang mau komen atau bertanya tentang soal soal kejadian kemarin silahkan tulis di kolom komentar nanti kita bahas di lain hari ataupun besok juga bisa nah itu betul kita bukan membela ya membela bukan cuman kita hanya sedikit mengedukasi mengedukasi kurang serak gitu dari permasalahan kemarin karena terlalu wah gitu ya Pak Jubri ya bermain hakim sendiri intinya jadi imbasnya kemana-mana jadi kasihan saya juga disini merantau jadi teman-teman ya jadi merugikan orang lain harus merasakan itu dan mungkin semoga aja kalian semua sadar bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara baik bukan dengan cara yang sewana-wana ya kita disini punya aparat punya toko masyarakat punya setidaknya punya pengamanan yang baik jadi untuk kalian semua jangan asal bikin status jangan asal main hakim sendiri lah intinya ya jadi dari podcast ini Pak Jubri saya berdua mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya Pak Jubri ya kepada teman-teman semua bila ada tanggapan yang lain silahkan tulis di kolom di kolom komentar jangan lupa di share subscribe dan like channel sahabat jambur terima kasih selamat menaikan ibadah puasa